Informasi selanjutnya, sebuah gudang kain ludes terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Api yang semakin membesar tersebut diduga berasal dari korsleting mesin truk. Kebakaran yang melanda sebuah gudang kain di desa Menang, kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tampak dua buah mobil jenis truk dan pick-up box terbakar hebat. Api yang diduga bermula dari kebakaran truk tersebut kemudian merembet hingga bangunan gudang kain. Dalam visual udara dokumentasi milik APDI Reg Jateng Diy, terlihat api sudah membakar bangunan gudang kain. Api cepat membesar karena tiupan angin juga kencang. Sehingga petugas damkar yang diterjunkan sempat kewalahan. Menurut petugas pemadam kebakaran bermula dari kebakaran mobil truk penggangkut kain yang terbakar di depan bangunan gudang. Memadamkan kebakaran ini, tim pemadam menerjunkan 12 armada. Penyebab pasti kebakaran yang melalap gudang kain tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Ini kan dibur, di depan kan ada mobil, tiga, lah, mobil itu berhenti. Gak tahu-tahu Pak Surati sebelah melihat mobil itu terbakar. Karena apa? Di dalam mobil itu banyak kain. Akhirnya kain itu merembet ke gudang. Kan anginnya kan kencang. Jadi dari mobil ya Pak? Iya dari mobil.